Selamat datang di channel Rumah Petani TV Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Terima kasih Jadi teman-teman disini kami ada beberapa tanaman cabai rawit yang siap kita pindah Disini untuk usia tanaman cabai rawitnya sudah lebih dari 2 minggu Lebih tepatnya kurang lebih 20 harian sejak tanam biji Cabai rawit ini akan kita pindah ke polybag yang sudah kami sediakan Untuk ukuran polybag disini kami menggunakan polybag ukuran 35 x 45 cm Untuk tanahnya disini kami menggunakan percampuran antara tanah hitam, sekampadi, dan juga pupuk kandang Dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1 Oke teman-teman sebelum kita masuk ke proses pemindahan bibit cabai rawitnya Jangan lupa ya, mari dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini Agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang terkhususnya di bidang pertanian Oke Ya untuk alat pindah kita seperti biasa menggunakan sendok makan seperti ini Oke disini kita akan pilih Dan kita mencoba mengambil bibit cabai rawitnya tanpa harus mengganggu ataupun merusak akarnya Contohnya seperti ini teman-teman ya Kita ambil bibit cabainya bersama dengan tanahnya Oke Oke sip pindah dua lagi teman teman ya untuk waktu pemindahan teman teman juga harus perhatikan ya bisa di pagi hari ataupun sore hari oke jika sudah terpindah seperti ini disini ada lima ya selanjutnya kita akan lakukan penyerangan terlebih dahulu ya jika sudah kita lakukan pemindahan seperti ini dan juga kita sudah lakukan proses penyeramannya untuk selanjutnya tanaman cabai ini kita diamkan terlebih dahulu di tempat yang teduh ya selama lebih kurang 3-5 hari nanti selanjutnya baru kita lakukan proses pemupukan yang pertama kali ya disini kami sudah ada contoh tanaman cabai yang berumur kurang lebih 25 harian ini kami sudah kami pindah kurang lebih 5 hari yang lalu ya teman teman disini ada campur ada tanaman cabai rawit dan juga tanaman cabai besar oke tanaman cabai ini akan kita lakukan proses pemupukan yang pertama dengan menggunakan pupuk urea ya jadi pupuk urea ini ya jadi pupuk urea ini sudah biasa kami berikan untuk pupuk dasar ya atau pupuk pertama fungsi dari pupuk urea ini sangat banyak teman teman yang pertama dapat mempercepat pertumbuhan agar pada tanaman yang kedua dapat merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru pada tanaman cabai rawit dan juga tanaman cabai besar yang nantinya kita tidak perlu lagi melakukan proses pemangkasan yang terakhir yaitu mempercepat pertumbuhan daun ya pada tanaman cabai tomat dan lain-lain untuk proses pembuatan atau takaran pupuknya nanti akan kami praktekan oke teman teman tanpa berbahasa basi lagi langsung saja kita sediakan alat dan bahan yang kita perlukan pertama air dengan takaran 4 liter pupuk urea dan juga sendok makan seperti ini ya disini kami akan melakukan proses pemupukan tanaman cabai rawit dan juga tanaman cabai besar jumlahnya sekitar 30 batang ya teman teman hai hai okay untuk takaran buku ureanya 1.5 sendok makan Kita aduk Sampai buku Ureanya larut Ya jika sudah ini sudah bisa Kita siramkan Ke tanaman Cabanya Ya untuk Per polybagnya kita berikan kurang lebih 100 ml Air pupuknya kita siramkan Ke pinggir-pinggirnya seperti ini teman-teman Oke Untuk proses pemupukan seperti ini bisa teman-teman lakukan satu minggu cukup satu kali saja teman-teman Untuk takarannya sama ya Sampai tanaman cabanya berbunga Jika nanti tanaman cabanya sudah berbunga Maka pupuknya bisa teman-teman ganti Dengan menggunakan pupuk NVK Mutiara 16-16-16 Untuk waktu pemupukan Teman-teman bisa pilih di pagi hari apapun sore hari Oke teman-teman sahabat channel Rumah Petani TV Dimana teman-teman berada Mungkin untuk proses pemupukan Belakir cukup sampai disini dulu Karena akan masih banyak lagi Tanaman cabai yang akan kita pupuk Takutnya Videonya kepanjangan Oke semoga video tadi bisa bermanfaat Dan juga menambah wawasan bagi kita semua ya Oke jangan lupa Untuk tekan like nya Comment dan subscribe Dan jangan lupa untuk aktifkan juga tombol notifikasi channel ini Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari channel ini Sekian dari kami Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video kita selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton